Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukatuh, Paluar GPR, bagaimana kabarnya? Oh iya, masih ada waktu kan? Binal Aizdin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Oh iya, aku punya kisah Yang mana kisah ini dikirim dari baraya kami, Ilyas Nuryadi Yang katanya dia menemukan sosok seram Gara-gara aplikasi radar pendeteksi hantu Katanya radar pendeteksi hantu itu ada impramerahnya loh Dan bisa mendeteksi beberapa getaran Mau percaya atau tidak, itu balik lagi pada kalian ya Ilyas bekerja di salah satu restoran di kota Bandung sebagai helper Pada saat itu kebetulan Ilyas bekerja bagian sip siang dari jam 2 sampai closing Waktu itu hari Minggu malam Senin Orderan makanan kebetulan lumayan sepi Kalau hari-hari biasa, suka ramai pengunjung Apalagi di jam-jam istirahat kantor dan jam pulang Ilyas dan karyawan lainnya selalu sibuk Karena pengunjung dan orderan yang tidak berhenti Pada saat sepi begini Ilyas dan kawan-kawan sedikit bisa istirahat Dan untuk mengisi waktu luang mereka Seperti biasa, Ilyas dan ketiga kawannya Bermain gaple di belakang dapur dekat bagian produksi Mereka bermain asik sambil bersenda gurau Tiba-tiba Ilyas merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya Dari salah satu ruang produksi bumbu-bumbu Namun, Ilyas mengabaikan perasaannya tersebut Tidak mengatakan pada teman-temannya Takutnya itu hanya perasaannya saja Tapi, karena hal itu juga Ilyas tertarik membuka obrolan tentang hal mistis Kalian pernah ga melihat hantu atau penampakan? Wah, pernah sih Tapi hanya sekelebas saja Kayak bayangan hitam begitu Timpal omen Terus, di restoran ini Pernah ga punya pengalaman? Tanya Ilyas lagi Ada sih teman-teman yang lain Kayak diganggu saat di WC Didatengin sosok kunti Dan masih banyak lagi Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam Ilyas dan kawan-kawan bergegas untuk beres-beres Dimulai dari mencuci barang-barang Membersihkan meja-meja dan lainnya Sambil beres-beres Ilyas dan kawan-kawan Masih melanjutkan obrolannya tentang hal mistis sambil bercanda Sejauh itu ga ada yang aneh Namun tiba-tiba tercium bau kemenyan dan dupa Yang sangat menyengat kuat menembus hidung Ilyas Awalnya tidak ada satupun yang bicara Mereka hanya saling memandang ragu Takutnya cuma Ilyas yang mencium bau kemenyan tersebut Kalian mencium bau kemenyan ga? Tanya Yoga Iya, kirain saya aja Jawab Endang Saya juga mencium dupa dan kemenyan Sahut Ilyas Berarti kita semua sama-sama menciumnya Balas Omen Ah, tapi bukannya udah biasa ya Kepala dapur suka melakukan hal-hal begitu Bukannya hari ini kepala dapur sedang libur Kata Endang Hal aneh tersebut tidak membuat mereka takut Malah timbul rasa penasaran yang tinggi Sosok apa yang menyebarkan bau kemenyan itu? Apakah merasa terundang? Karena kami sedang bicarakan hal-hal yang mistis Tiba-tiba Yoga mengusulkan untuk mencoba aplikasi radar hantu Sambil iseng-iseng dan bercanda pikirnya Ternyata usulan tersebut disambut oleh teman-teman yang lain Termasuk Ilyas Ah, paling aplikasi itu bohong Atau cuma settingan Ucap Ilyas di dalam hatinya Setelah cleaning beres Mereka berempat memulai download aplikasi tersebut di HP Omen Lanjut membuka aplikasinya Di dalam aplikasi tersebut Terdapat 4 titik Ada 2 titik hijau dan 2 titik merah 2 titik hijau kebetulan jauh dari posisi mereka Dan 1 titik merah jauh di area parkiran Dan 1 titik merah lagi Berada di dekat mereka Ilyas dan kawan-kawan mulai mendekati area itu Awalnya mereka ragu Tapi rasa penasaran mengalahkan keraguan itu Mereka berempat segera mendekati pintu Yang belakangnya terdapat lorong tempat pembuangan cucian dapur Setelah mendekati belakang pintu tersebut Dengan sedikit ragu dan takut Yoga mengarahkan senter ke tempat gelap itu Namun Alangkah terkejutnya Saat mereka melihat sosok hitam besar dan berbulu Kerniangan naon marane Lagi mencari apa kalian? Ucap sosok tersebut dengan suara yang menggema dan mengerikan Namun hanya dapat didengar oleh mereka saja Ketiga teman Ilyas lari terbirit-birit dari dapur Meninggalkan sosok tersebut Sementara Ilyas terpaku kaku Kaget Takut yang teramat sangat Matanya gak berkedip melihat sosok yang mengerikan di depannya Sambil memejamkan matanya Ilyas membacakan doa-doa dan ayat kursi Takut? Tentu manusiawi Bibir Ilyas tidak berhenti menggumamkan doa Berharap setelah membuka mata Sosok itu sudah menghilang Ternyata benar Sosok tersebut sudah tidak ada Lalu Ilyas pun bergegas keluar juga Tidak mau terjadi lagi hal yang tidak diinginkan Di depan para pegawai di bar Dan waitersnya bertanya Ada apa? Kok lari-lari? Mereka semua terdiam Tidak ada yang menjawab Rasa takut itu belum bisa mereka kendalikan Masih terbayang jelas sosok hitam tinggi besar yang mengerikan itu Ilyas bilang kepada teman-temannya Lampu belakang gak usah dimatiin ya Sehari saja Takutnya kenapa-napa Soalnya bagian depan rata-rata anak cewek Teman Ilyas semuanya setuju Besoknya Ilyas kembali ke tempat kemarin Ketempat dimana sosok besar berbulu itu berada Bukan Bukan mau cari gara-gara Tapi Mau minta maaf Karena sudah merasa mengusiknya Agar gak terjadi sesuatu lagi di kemudian hari Kemudian Ilyas memenjamkan matanya Berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut Meski hanya komunikasi satu arah Dia bukan indigo Namun Ilyas yakin Makhluk tersebut bisa mendengarnya Dengan keyakinan yang sungguh-sungguh Ilyas meminta maaf Setelah urusannya beres Ilyas kembali bekerja Dengan perasaan yang tenang Melanjutkan pekerjaannya seperti biasa Setelah kejadian kemarin Alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa lagi Dan mereka pun gak mau macam-macam lagi Kalau kata orang tua mah Hidup masing-masing aja Gak saling ganggu Tentunya Tiap detik dimensi kita Berdampingan dengan mereka Ilyas berpesan Walau manusia lebih tinggi derajatnya Tapi kita harus saling menghargai Terhadap makhluk ciptaan Allah Justu kesombongan bisa menjadi Blunder bagi diri sendiri Contohnya saja Kesombongan aja jil Yang sekarang menjadi iblis Sebab kesombongannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!